Misteri Pulau Neraka Jilid 10 Kalau dilihat dari sikap mereka, seakan-akan ada seseorang yang sedang dinantikan kedatangannya. Dalam kenyataan mereka memang sedang menunggu orang di situ. Seperminum teh kemudian, dari bawah loteng muncul seorang petani tua yang berusia 50 tahunan. Setelah celingukan sebentar, akhirnya sambil tertawa dia berjalan menghampiri Oh Putkowi. Oh Kongcu, kau sudah datang lebih duluan sapanya Oh Putkowi tertawa. Merepotkan saudara kau saja, silahkan duduk petani tua itu tertawa. Dia segera menjura padat pengemis pikun seraya berkata, Tecu memberi hormat buat tiang lo tak usah banyak adat, silahkan duduk. Setelah petani tua itu duduk Oh Putkowi baru berbicara lagi sambil tertawa, bagaimana? Tentunya perjalanan kau loko kali ini tidak sia-sia belaka bukan untung lohu tak sampai menyalahi perintah. Belum habis dia berkata, pengemis pikun telah menimbrung lebih dulu sambil tertawa kau cunjiu, keparat cilik kau berani menyebut saudara terhadap saudaranya tiang lomu. Rupanya petani tua yang nampaknya sederhana itu tak lain adalah Tongcu Provinsi Siakam dari perguruan Kepang yang disebut orang sebagai si petani tua dari HOOC, kau cunjiu. Sekilas pandangan kau cunjiu nampaknya sudah berusia 50 tahunan, padahal kalau dibandingkan dengan si pengemis pikun, dia masih muda 20 tahun lebih, dalam kedudukan di perkumpul ampun kedudukannya jauh di bawah kedudukan si pengemis pikun. Maka begitu ditegur si pengemis pikun, dia benar-benar merasa terkejut sekali. Tecu tidak berani, buru-buru serunya. Kemudian dengan wajah memerah katanya lebih jauh, Kongcu, maafkan keteledoran aku si tua tadi, harap jangan menjadi gulsar, Oh Putkui menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya sambil tertawa, K.O. Loko, kau tak usah mendengarkan perkataannya, kita toh berhubungan secara terpisah, terserah saja pada kehendakmu sendiri si Oloji tidak berani, kata petani tua dari HOOC itu sambil tertawa, Kongcu, Hei bocah muda, tak usah berputar kayuh lagi, Berbicara saja hal-hal yang penting, timbrung pengemis pikun lagi. Baik, Tecu turut perintah, Nah Saudara kau, apakah Lem Kiong Cheng berada di rumah petani tua dari HOOC mengangguk? Ada, perkampungan Syuning Chengnya ramai sekali beberapa hari belakangan ini, Oha, apakah ada suatu peristiwa besar? Iya, benar, dia sedang menarik menantu siapa? Lem Kiong Cheng mencarikan bini buat putranya? Bukan, Lem Kiong Cheng mencari bini buat dirinya sendiri? Oh, rupanya Lem Kiong Cheng belum kawin, seru pengemis pikun sambil tertawa. Satu ingatan segera melintas dalam benak OHPUTKUI, katanya sambil tertawa, Saudara kau, siapakah pihak perempuannya? Pihak perempuannya mempunyai nama besar yang jauh lebih termasuhur daripada Lem Kiong Cheng sendiri. Oh, 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 tampaknya Lem Kiong Cheng berhasil mendapatkan mertua yang hebat. Kata pengemis pikun tertegun. Perkataan piang lo memang benar, Sebab yang dikawini Lem Kiong Cheng adalah putri sulung dari Jiang Li Housiu, Kakek Seribuli menyendiri Leng Xiaotian, Pocu dari benteng nomor wahid dalam dunia persilatan OHPUTKUI, Kau maksudkan Hian Pengkui Li, perempuan setan dari tanah dingin, Benar, memang dia. Bagus sekali, Bila Lem Kiong Cheng bisa mempersunting perempuan semacam ini, Maka keadaannya ibarat harimau yang tumbuh sayap lok tua, Kata OHPUTKUI sambil tertawa, Tampaknya keramaian ini tak boleh kita lewatkan dengan begitu saja, Siapa tahu dalam pesta perkawinan Lem Kiong Cheng kita bisa menemukan sesuatu yang menguntungkan betul, Betul, Aku si pengemis memang berpendapat demikian, Setelah meneguk araknya. OHPUTKUI segera bertanya lagi, Saudara kau, Kapan sih perkawinan itu diselenggarakan bulan 12, Tanggal 10, Hari ini tanggal 8, Berarti tinggal 2 hari lagi, Seru OHPUTKUI tertawa. Saudara, Kesulitannya telah datang seru pengemis pikun dengan kening berkerut. Kesulitan apa lok tua? Kado nya kalau tinggal 2 hari, Kita mesti kemana untuk menyiapkan kado nya? Soal itu mah gampang, Lok tua, Kita beli saja di kota nanti tapi dengan cepat pengemis pikun menggelengkan kepalanya berulang kali. Saudara, Kau anggap si Lem Kiong Cheng itu manusia apa? Kalau kita membeli kado secara sembarangan, Miss Chayada akan menuduh kita sebagai orang pelit, Setelah berhenti sejenak dia segera tertawa tergelap katanya lebih jauh, Saudaraku, Jangan kau lihat aku si pengemis berasal dari perkumpulan kaum pengemis, Kalau soal kado atau tanda mata, Aku tak pernah memberi yang jelek sehingga ditertawakan orang, Benar, Perkataan lok tua memang benar, Kau Jun Jiw ikut menimberung, Kongcu, Untuk memberi kado, Tampaknya sudah tak sempat lagi, Maksudmu pengemis pikun melototkan sepasang matanya bulat-bulat. Kau Jun Jiw segera tertawa. Lam Kiong Cheng adalah Chong Piau Pocu dari orang-orang Liu Kling utara sungai besar, Kalau cuma soal kado biasa, Tak mungkin gak akan memandang sebelah mata pun, Hei, Kalau mau berbicara, Katakan saja terus terang jangan berputar kayu tiada hentinya, Tegur pengemis pikun sambil berkerut kening. Kau Jun Jiw agak terkejut lalu mengiakan berulang kali, Menurut pendapat Pecu, Asal Oh Kongcu menulis sendiri beberapa patah kata ucapan selamat dan mencantumkan nama besarmu, Aku rasa dengan nama besar dari Oh Kongcu dalam dunia persilatan dewasa ini, Lam Kiong Cheng pasti akan dibikin gelagapan sendiri saking senangnya. Mendengar usul tersebut, Pengemis pikun segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Tepat sekali tepat sekali bagus betul usulmu itu, Lok tua, Aku pikir usulnya itu kurang tepat, Ujaroh Putwui tiba-tiba sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa tanya seng pengemis dengan mati melotot? Aku khawatir kalau tindakan ini akan merupakan sesuatu tindakan memukul rumput mengejutkan ular mendengar itu, Kembali pengemis pikun tertawa, Saudaraku, Bukannya aku si pengemis pikun hendak menjelekan dirimu, Tapi kalau kita tidak mengusik ular tersebut kini, Sampai kapankah kau baru bisa menyelidiki wajah musuh besarmu itu Oh Putwui termenung sebentar, Kemudian katanya, Jadi menurut pendapatmu, Ular ini lebih baik diusik saja agar terkejut jadinya benar, Kalau tidak begitu, Musuh besarmu tak akan munculkan diri dan kau tak akan mengetahui selamanya siapakah pihak lawan dan berada di manakah dia, Dia seperti mempunyai suatu keyakinan yang besar, Kembali katanya, Apalagi bila musuh besarmu itu mengetahui dirimu, Dia pasti tak merasa tenteram lagi, Siapa tahu dia bakal mendahului dirimu dengan datang mencari gara-gara lebih dahulu, Kera yang dipikirkan pengemis pikun memang bagus sekali, Hanya saja dia belum berpikir bagaimana seandainya pihak lawan mengambil keputusan untuk acuh tak acuh, Agaknya Oh Putwui telah berpikir sampai di situ, Katanya kemudian, Nok tua, Andai kata pihak lawan acuh tak acuh dan sama sekali tidak menggubris, Bukankah kera kita ini akan sia-sia belaka saudaraku, Bila pihak lawan memang tidak menggubris, Kita toh belum terlambat untuk mencari akal lain, Kata pengemis pikun sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan tertawa, Kembali Oh Putwui termenung sesaat, Akhirnya dia manggut-manggut, Katanya sambil tertawa, Baiklah, Kalau begitu kita bertindak demikian saja OODW OODW OO bulan 12 tanggal 10, Suasana di sebuah perkampungan yang luasnya seratus bau di luar kota sebelah barat Cui Suansia tampak ramai sekali, Sejak Fajar meningsing, Lalu lintas yang melewati jalan raya di depan perkampungan itu sudah dipadati oleh kereta serta beraneka ragam manusia dengan aneka ragam hadiah, Hampir semua jago dan orang gagah dari enam provinsi di utara sungai besar telah berkumpul di situ, Bagi umat Liu Kling, perkampungan Siu Ning Cheng memang merupakan sebuah tempat suci, Kepala kampungnya Perkim Kong, Ti Wan Kek, Raksasa Penyakitan, Jago Pergelangan Tangan Baja, Lam Kiong Cheng selain berilmu tinggi, Juga merupakan pentolan dari kaum Liu Kling di enam provinsi sebelah utara sungai besar. Di hari-hari biasa saja banyak orang yang menyambangi tempat itu, Apalagi pada hari pernikahannya, Tak heran kalau lautan manusia hampir berkumpul semua di situ. Hampir di setiap sudut ruangan dalam perkampungan Siu Ning Cheng dipenuhi para tamu yang tersenyum simpul. Congkoan dari perkampungan, Nao Heng Si Chi, Utusan Panca Unsur, Tong Tiong Peng dengan pakaian berwarna keemas-emasannya berdiri di depan pintu dan menyambut tamunya dengan penuh senyuman. Upacara perkawinan telah ditetapkan akan diselenggarakan selewatnya tengah hari. Kini tengah hari sudah makin dekat, Tapi Ngo Heng Si Chi Tong Tiong Peng belum menyambut kedatangan seorang jago yang benar-benar mempunyai nama besar dan kedudukan tinggi dalam dunia persilatan. Peristiwa ini tentu saja membuat hatinya gelisah bercampur cemas. Dia merasa bila dalam perkawinan Cong Piao Pocunya tak seorang pun jago kenamaan atau pendekar besar dunia persilatan yang hadir, Hal ini akan dianggap sebagai suatu peristiwa yang amat kehilangan muka saat tengah hari sudah hampir lewat. Pada saat itulah dari depan perkampungan sana muncul serombongan manusia, Rombongan itu terdiri dari lima puluhan orang sebagai orang pertama adalah seorang hwasyo bermuka penuh welaskasih. Mencorong sinar tajam dari balik matung Kho Heng Si Chi Tong Tiong Peng setelah menyaksikan hal itu, Dengan langkah cepat dia segera memburu ke depan untuk menyambut kedatangannya. Tong Tiong Peng, Cong Kuan dari perkampungan Xiao Ning Cheng menyambut kedatangan dari Chiang Bu Jin sekalian, Rupanya hwasyo itu tak lain adalah Hui Seng Kaisu, Chiang Bu Jin dari Xiao Lim Pei. Di belakangnya mengikuti tiga orang Chiang Bu Jin dari tiga partai besar lainnya. Mereka adalah Hian Leng Tau Tiang dari Butong Pai, Bue Kun Peng dari partai Hoasan serta Cui Sian Sang Jin dari Gobi Pei. Di belakang keempat orang Chiang Bun Jin itu mengikuti pula Hoan Sian Hui Kiam atau Pedang Dingin Wichiming, Tiang Lo dari Kaipang. Dari kelima partai besar yang ada dalam dunia persilatan dewasa ini, Hanya ketua Kaipang, Lok Seng Tui Hun Siu atau Kakek Bintang Pengejar Sukma Kong Sun Liang yang tak hadir. Hal ini disebabkan belakangan ini Kong Sun Liang sedang menutup diri di suatu tempat untuk melatih semacam ilmu sakti, Maka segala persoalan mengenai kepartai yang telah diserahkan kepada Wichiming untuk mengatasinya. Dengan demikian Wichiming boleh dibilang mempunyai kedudukan yang hampir sederajat dengan seorang ketua partai. Dalam pesta perkawinan Leng Kiong Cheng, ternyata ketua dari partai besar itu turut hadir. Peristiwa ini jauh di luar dugaan Goheng Si Chi. Baru saja kelima orang Chiang Bun Jin dari lima partai besar datang, Tong Tiong Peng dihadapkan lagi dengan suatu peristiwa yang menggetarkan hatinya. Ternyata gembong iblis nomor satu dari dunia persilatan pun hadir di sana. Pat Wong It Kho Ai, Lian Sin Kui Siu, Kakek Setan Berhati Cacat, Manusia Aneh dari Pat Wong, Si O Lun ternyata datang tanpa diundang. Ketika Tong Tiong Peng membaca kartu namanya itu, hampir saja ia tak percaya dengan apa yang dilihat. Tapi, mau tak mau dia harus percaya juga. Karena itu dia segera menyambut kedatangannya seorang kakek berambut putih yang berwajah dingin, berambut panjang sebahu dan berwajah menyeramkan berdiri di depan pintu siapa lagi orang itu kalau bukan Si O Lun. Buru, buru dia maju ke depan, kemudian sambil menjatuhkan diri berlutut serunya, Tong Tiong Peng menyampaikan salam hormat untuk Si O Lo Chiampo Si O Lun segera tertawa hambar, katanya sambil mengulapkan tangan, tak usah banyak adat, lo sudah bukan Si O Lun yang dulu, kalian tak usah banyak adat, sambil berkata dia lantas masuk ke dalam perkampungan dengan langkah lebar. Kehadiran kakek ini dalam ruangan upacara dengan cepat menggetarkan hati lima orang Chiang Bun Jin dari lima partai besar. Hui Sin Tai Su dari Si O Lin Pei segera bangkit berdiri sambil menjurah, katanya, Si O Lo Si Chu, sudah lama kau mengundurkan diri dari keramaian dunia. Hari ini bisa berjumpa lagi, hal ini sungguh merupakan suatu kebanggaan buat Bo Am Pu sekalian, Si O Lun tertawa terbahak-bahak diamatinya wajah kelima orang itu sekejap kemudian sambil tertawa katanya, oh oh rupanya Chiang Bun Jin sekalian sudah datang. Besar betul pamur dari Lam Kiong Cheng, terkesiap juga Hui Sin Tai Su mendengar perkataan ini, buru-buru dia berseru, Lam Kiong Si Chu adalah seorang gagah, sudah sepantasnya kalau Bo Am Pu sekalian ikut memberi selamat kepadanya sekilas senyuman menghiasi wajah Si O Lun, dia segera manggut-manggut berulang kepada Ngo Heng Si Chi Tong Tiong Peng yang menghantar dirinya dia lantas mengulapkan tangannya sembari berkata, silahkan saja kau melayani orang lain, lo hu hendak berbincang-bincang dengan kelima orang lote ini, Tong Tiong Peng segera menjura dan mengundurkan diri. Baru tiba di pintu depan, seorang anggota perkampungan telah berlari mendekati dengan wajah gugup, dengan kening berkeru Tong Tiong Peng segera menegur, persoalan apa yang membuat kau gugup lapor Cong Kuan, di depan pintu muncul seorang tamu aneh, ujar orang itu dengan wajah gugup bercampur gembira. Tamu aneh macam apa Tecu tidak kenal, dia mengatakan ingin berjumpa dengan majikan, HMMM, manusia tak kebur dari manakah yang telah datang seru Tong Tiong Peng sambil tertawa dingin. Dengan langkah cepat dia memburu ke depan pintu. Tapi apa yang kemudian terlihat kontan membuat dia berdiri tertegun, karena tamu aneh itu sangat dikenal olehnya. Dia tak lain adalah Seis yang lisi perempuan pintar dari bilik barat, Leng Seng Luan, seorang perempuan bertangan keji yang banyak membuat orang persilatan pusing kepala. Buru-buru Tong Tiong Peng meredakan hawa amarahnya, lalu dengan senyuman yang dibuat-buat menyongsong kedatangan tamunya. Dona Leng, baik-baik kah kau? Tong Tiong Peng menghunjuk hormat untukmu, serunya. Ternyata yang datang adalah seorang gadis muda berbaju putih yang berambut panjang dan berwajah cantik, tapi sikapnya dingin, kaku dan menyeramkan, dia sedang memandang ke arah pintu perkampungan sambil tertawa tiada hentinya. Tapi setelah mendengar ucapan dari Tong Tiong Peng itu, hawa marahnya sedikit agak mengendor, ujarnya kemudian. Tong Tong Koan, tampaknya pamur dari saudara Leng Kiong makin lama semakin bertambah besar. Terkesiap juga Tong Tiong Peng setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia berkata, hari ini adalah perkawinan Leng Kiong Toako, sedang dia sedang berganti pakaian, maka tak bisa menyambut kedatanganmu. harap Nona Leng Sudi memaafkan oh, kalau begitu akulah yang telah salah menegurnya, Leng Seng Luan tertawa dingin seraya dia berkata dia lantas melangkah masuk ke dalam pintu perkampungan. Baru saja Tong Tiong Peng hendak memimpin jalan, Leng Seng Luan telah menggoyangkan tangannya sambil berkata, Tong Tong Koan, lebih baik kau berdiri di sini saja, biar anak buahmu yang membawa jalan bagiku kalau begitu terpaksa aku harus menurunkan derajat Nona, ujar Tong Tong Koan sambil tertawa. Dengan cepat dipanggilnya seorang anak buahnya, kemudian memerintahkan, cepat ajak Leng Lih Yap menuju ke ruangan tamu orang itu mengiakan dan mengajak Leng Seng Luan memasuki perkampungan, memandang bayangan tunggung Leng Seng Luan yang berlalu, diam-diam Tong Tiong Peng menghela napas panjang. Pada saat itulah dari luar perkampungan telah muncul empat orang, orang tamu aneh. Keempat orang itu ialah kau cu dari perkumpulan P.I.K.E. yang disebut orang Jui Sim Huan Im Kek, jago tanpa bayangan penghancur hati, Ciu It Ching Konon orang ini murid Hua Im Chin Jin Li Kim Siul yang menjadi cikal bakal partainya. Lalu orang kedua adalah Mokyam Wong Se, Singa Latah Pedang Iblis, It Hu Seng yang merupakan Toa Kong Cu dari benteng kematian di Lembah Sin Mokok. Orang ketiga adalah Lansan Gin Tiam atau Si Pedang Parak berbaju biru Sabun Jiu, salah seorang dari empat jago pedang utama di bawah pimpinan Cheng Tian Kui Ong atau Raja Setan Penggetar Langit Witian Yang dari istana Tong Tian Kui Hu di Lembah Kiu Ye Ukok. Dan terakhir adalah putera dari Sian Hang Pan Chiang, Wan Sim Seng Sin atau Kakek Suci Berhati Mulia, delapan pukulan angin puyuh N.I.O. Tian Wei, pemilik istana Siau Hang Hu bernama Ye Uliong Kuai Tiam atau Pedang Kilat Naga Perkasa N.I.O. Ban Bu sekalipun keempat manusia ini bukan ketua partai, namun nama besar mereka serta kelihayan ilmu silat mereka jauh di atas kemampuan dari para Chiang Bun Jin berbagai partai besar. Dikunjungi manusia-manusia seperti ini sudah tentu Tong Tiong Peng tak berani beraya lagi, dengan sikap hormat dia lalu menghantar tamunya memasuki ruangan upacara. Sementara itu tengah hari sudah lewat, irama musik mulai diperdengarkan pertanda upacara pernikahan segera akan diselenggarakan. Tamu yang mencapai seribu orang lebih hampir boleh dibilang memadati seluruh ruangan Siu Ning Cheng dan lapangan berlatih silat yang luasnya 20 bau lebih. Akhirnya pengantin pun masuk ke dalam ruangan upacara. Lam Kiong Cheng nampak bertubuh tegap dan kekar seperti seorang malaikat, Sebaliknya si Nona lemah gemulai seperti perempuan setan yang sama sekali tidak berhawa kehidupan. Jian Li Ho Siu Leng Xiaotian duduk di tengah ruangan upacara dengan senyum di kulum. Sedang dari pihak wali pengantin pria adalah seorang kakek pendek yang berkepala botak. Orang itu duduk di atas tempat duduk ke Leng Xiaotian dengan wajah yang dingin. Wajah orang itu sedemikian tak sedapnya dipandang, Seakan-akan kehadirannya di sana bukan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan, Melainkan menghadiri suatu upacara kematian siapakah kakek pendek berkepala botak itu. Anehnya ternyata tak seorang manusia pun yang hadir dalam ruangan yang mengenali dirinya. Pelbagai ingatan berkecambuk dalam benak masing-masing, Bahkan ada pula yang berpikir, Mungkinkah gembong iblis ketua ini adalah suhunya Lem Kiong Cheng Xiaolun, Si gembong iblis nomor wahid dari kolong langit turut berkerut kening. Tiap-tiba Leng Seng Luan yang berada di sisi yang menegur, Siow Kong Kong, kenalkah kau dengan orang tua itu? Siow Lun segera tertawa seraya manggut-manggut. Bukan cuma kenal saja, kami kan sahabat karib sahutnya. Oh, siapakah dia seru Leng Seng Luan terkejut? Nona, pernahkah kau mendengar ucapan perkataan begini, Lebih baik berkecimu aja akhirat, Daripada berjumpa sepasang hati YAA, Aku pernah mendengar perkataan itu, Bukankah kau orang tua yang dimaksudkan sebagai sepasang hati Siow Lun lantas tertawa? Lohu hanya dianggap sebagai satu hati, Sedangkan hati yang lain adalah dia, katanya. Leng Seng Luan menjadi kesima setelah mendengar ucapan itu, Lalu serunya cepat, Lantas, siapa, siapakah dia? Cui Sian Sang Jin, ketua Gou Di Pei yang waktu itu kebetulan berada di sisi Leng Seng Luan Nampak berubah wajahnya sesudah mendengar perkataan itu, Dengan cepat dia berbisik kepada kakek setan berhati cacat Siow Lun, Loh Ciam Pua, apakah kakek Bota itu adalah Cuan Cong Si Sim Sin atau kakek usus putus kehilangan hati Hwi Lok yang disebut orang sebagai Siang Sim atau sepasang hati dan mengangkat nama bersama-sama dirimu itu benar? Memang dia sekarang Leng Seng Luan baru mengerti, nama si kakek usus putus kehilangan hati memang cukup menggetarkan hatinya sekarang dia baru tahu kalau Leng Kiong Cheng adalah muridnya gembong iblis itu. Tak heran kalau semua jago Liok Lim bersama-sama tunduk dan taklu kepadanya, sekalipun umurnya belum mencapai usia pertengah, rupanya dia mempunyai seorang suhu yang cukup menggetarkan hati setiap orang. Dalam kesedihan yang mencekam perasaan Leng Seng Luan, tiba-tiba dia tertawa sendiri, karena sekarang dia merasa hatinya agak lega. Dulu, dia telah menyerahkan seluruh kasih sayang dan cinta kasihnya untuk Leng Kiong Cheng, tapi kenyataannya Leng Kiong Cheng memandang sinis kepadanya, bahkan meninggalkannya dan mempersunting Leng Lin Lin. Gara-gara peristiwa itu, dia pernah bersedih hati dan melelahkan air matu banyak. Tapi sekarang dia baru mengerti, ternyata dia adalah muridnya Hwi Lok murid dari musuh besar burunya. Apalagi yang mesti dirisokan. Tak ada lagi, maka dia pun hanya bisa tersenyum dengan perasaan sedih dan bahagia. Sepasang pengantin telah melakukan upacara dan perjamuan telah dilangungkan suasana bertambah semarak dan ramai, hidangan lewat muncul tiada hentinya. Mendadak seorang anggota perkampungan muncul membawa sebuah gulungan kain dan masuk ke dalam siapa lagi yang mempersembahkan hadiah untuk sepasang pengantin itu. Tak lama kemudian gulungan kain itu sudah dibuka dan para hadirim pada berdiri untuk membaca tulisan tersebut. Ternyata tulisan itu berisikan sebuah baik syair yang cunlok yang termashur. Di atas syair tersebut tertera beberapa huruf yang berbunyi, peringatan hari perkawinan Lem Kiong Tai Hiap dengan Hian Penglisi sedangkan di bawahnya bertuliskan, dipersembahkan oleh, Ching Peng Longcu Oh Put Kui Oh Put Kui Oh Put Kui, sebuah nama yang menggetarkan sukma setiap orang, tanpa sadar Lem Kiong Cheng segera berseru, Aha, mungkinkah Oh Put Kui yang berjulukan Longcuk Ai Hiap atau pendekaran eh gelandangan paras mukahian pengkuili atau setan perempuan berhawa dingin leng bin bin berubah hebat pula, katanya cepat, kau kenal dengannya? Bukankah dia telah berkunjung ke pulau neraka aku tidak kenal dengannya, seru Lem Kiong Cheng sambil menggelengkan kepala. Hui Lok si kakek berkepala botak yang selama ini membungkam, mendadak berseru dingin, kalau ada tamu terhormat yang datang, silahkan saja untuk masuk. Tampaknya orang itu tak pernah tertawa, maka wajahnya selalu diliputi oleh hawa pembunuhan yang dingin dan mengerikan. Su Hu, maksudmu mengundangnya masuk, bisik Lem Kiong Cheng. Dengan cepat dia berpaling ke arah anak buahnya sambil menambahkan, suruh Tong Chong Kean mengundangnya masuk dan suruh orang pasang tulisan itu ke atas dinding orang itu mengiakan dan segera berlalu sementara dua orang lelaki maju untuk menyambut tulisan tersebut dan segera menggantungkannya di atas dinding. Dengan demikian, semua anggota persilatan yang hadir dalam ruangan itu dapat membaca tulisan mana dengan jelas. Selesai membaca tulisan itu, Hui Xin Sian Su ketua dari Xiao Lim Pei segera berkata sambil tertawa, Hian Leng Toheng, agaknya bakal ada pertunjukan menarik dalam perjamuan kali ini apakah Tai Su kenal dengan orang itu? Tanya Hian Leng Toheng yang sambil tertawa pula. Dengan cepat Hui Xin Tai Su menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak belum pernah ketemu, tapi Lolak pernah menerima surat dari Hui Leng Su Teh. Dalam surat itu dikatakan kalau pemuda tersebut pernah berkunjung ke perkampungan Tang Mo San Cheng untuk menghantar batok kepala dari empat orang iblis, bahkan memukul mundur pula Tiang Bisiao Siu, kakek tertawa beralis panjang, YAA, soal itu memang pernah ku dengar dari laporan Hian Pek Su Teh, kata Hian Leng Toheng yang kemudian mengangguk. Ketua Hoa San Pei Siu kakek pedang pengejar angin Wee Kun pengikut menimberung, Lohu pun pernah mendengar Wan Su Teh menyinggung tentang bocah ini, konon dia adalah murid dari Tian Leong Tai Su, Kepandaian silatnya telah memperoleh warisan dari Tai Su, sementara beberapa orang ketua itu sedang berbisik-bisik, Oh Put Kui telah berjalan masuk ke dalam ruangan. Menyusul di belakangnya si pengemis Pekun Lok Jin Ki sedangkan si petani tua dari H.O. San Kao Chun Jin jauh sebelumnya sudah datang duluan, karena sebagai tongcu dari kantor cabang Kepang untuk wilayah Siakam, bagaimanapun juga dia harus menghadiri kejadian besar tersebut. Dengan wajah penuh senyuman Oh Put Kui berjalan masuk ke dalam ruangan upacara. Buru-buru Leng Kiong Cheng bangkit berdiri sambil berseru, Saudara Oh Kah di situ Siow Teh Leng Kiong Cheng, Oh Put Kui tertawa, sambil menjura tukasnya, Aku datang tanpa diundang. Harap kau sudi memaafkan. Kemudian setelah menatap sekejap wajah orang itu, lanjutnya, Saudara Leng Kiong, Leng Lih Yap ku ucapkan selamat berbahagia untuk kalian berdua Semoga bisa hidup rukun sampai kakek nenek, Leng Kiong Cheng segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Terima kasih Saudara Oh, gagah betul lelaki ini, pikir Oh Put Kui sedangkan Leng Pimpin dengan wajah memerah turut menjura, Terima kasih Oh Tai Hiap, setelah itu Leng Kiong Cheng baru berpaling ke arah pengemis pikun yang berada di belakang Oh Put Kui sambil berkata, Lok Tiang Lo, selamat berjumpa. Pengemis pikun tertawa tergelak. Haaah, 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 Pada hari perkawinan Lote, ternyata aku si pengemis pikun datang terlambat, bagaimana kalau menghukum aku dengan 30 cawan arak sudah hampir setahun lebih aku si pengemis pikun tak pernah beradu minum arak dengan Lote, sambil berkata dia lantas menyambar cawan arak di depan Leng Kiong Cheng dan meneguk isinya sampai habis. Dia minum dengan cepat ternyata dimuntahkan lebih cepat, coba kalau bukan Oh Put Kui berkelit dengan cepat, miscaya seluruh tubuhnya sudah kena sembur. Hei kenapa kau? Araknya terlalu keras tak tahan Oh Put Kui menegur sambil tertawa tergelak. Dengan suara keras pengemis pikun segera berteriak, Saudara sekalian, kalian tertipu, yang diminum Leng Kiong Lote bukan arak melainkan air teh, paras muka Leng Kiong Cheng seketika berubah menjadi merah padam karena jengah. Loko, bayangkan saja. Hari ini siau temana boleh minum arak sampai mabuk, serunya cepat. Tentu saja pengemis pikun tak ambil peduli soal semacam itu, kembali dia berteriak. Tidak bisa, kita tak bisa membiarkan pengantin lakinya minum air teh, saudara sekalian, bukankah kalian pun berharap pengantinnya minum arak sungguhan, seruan mana segera disambut gegap gempita oleh tamu yang lain, sehingga suasana menjadi ramai sekali. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Leng Kiong Cheng tertawa, baik, baiklah, katanya kemudian, siau te akan menggantinya dengan arak sungguhan. Kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kepada pengemis pikun Loko, kau harus membantunku, janganlah memaksa aku minum arak terus, atau paling tidak kau mesti mewakili aku, pengemis pikun menjadi girang sekali setelah mendengar perkataan itu, serunya cepat, baik, kau memang berhasil menemukan orang yang benar, semabri begitu dia lantas duduk di kursi dekat pengantin lelaki tersebut. Tindakan mana kontan saja menggusarkan seseorang, akan tetapi karena hari ini adalah hari baik muridnya, maka amarah tersebut hanya bisa disimpan dalam hati saja. Tentu saja si pengemis pikun tidak akan mengetahui hal itu. Bukan cuma dia bahkan Oh Put Kui pun tidak menyangka kalau dalam ruangan tersebut hadir pula gembong iblis lain yang bernama besar sejajar dengan nama kakek setan berhati cacat siaolum. Sementara itu, Lam Kiong Cheng telah mengundang Oh Put Kui untuk menempati meja cuan rumah, tapi dengan cepat Oh Put Kui menggelengkan kepalanya. Jangan demikian ia berkata, aku masih mempunyai beberapa kenalan lama, padahal dia tidak mempunyai kenalan kecuali siaolun, ia menampik tawaran tersebut karena dia telah menyaksikan kehadiran siaolun di situ. Begitulah, selesai berbicara ia lantas berjalan menuju ke meja perjamuan sebelah kiri dalam meja perjamuan itu, selain hadir siaolun, dan terdapat pula Ye Uliong Kuai Kiam, Pedang Kilat Naga Perkasa, Nyo Ban Bu, Mokiam Wang Se atau Singa Latah Pedang Iblis Kit Hu Seng, Si Siang Lisi atau Pendekar Wanita dari Bilik. Barat Leng Seng Luan dan Jui Sim Huan Im Kek atau tamu penghancur hati tanpa bayangan Ciu It Kim selain kakek setan berhati cacat siaolun, empat orang lainnya boleh dibilang jago-jago top dari kaum muda. Baru saja pemuda itu berjalan mendekat, siaolun telah berseru sambil tertawa, Hei bocah muda, aku tahu kalau kau bakal datang kakek siaolun, aku pun tahu kalau kau pun bakal datang, sahutoh putui dengan cepat. Kemudian mereka berdua saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak, kontan saja adegan tersebut membuat para jago lainnya menjadi tertegun dan berdiri melongot, siapapun tidak menyangka kalau oh putui bukan cuma kenal saja dengan siaolun, bahkan tampaknya hubungan mereka cukup akrab dan hangat setelah duduk dan memperkenalkan keempat orang pemuda lainnya, siaolun baru berkata lagi sambil tertawa, anak muda, mengapa kau datang terlambat kakek siau, masa kau tidak mengerti, sahutoh putui sambil melototkan matanya dan tertawa. Bagus, bagus, tampaknya kau hendak jual mahal kepadaku? Bu ampua tidak berani, kalau memang tidak berani, mengapa tidak cepat kau katakan kakek siau, bisik pemuda itu kemudian, inilah yang dinamakan memanfaatkan kesempatan untuk menarik perhatian bagus anak muda, tampaknya makin lama akal busukmu semakin bertambah banyak saja. Yaa, apa boleh buat untuk menghadapi orang-orang semacam ini mau tak mau mesti gunakan akal busuk? Bagus sekali, kembali siaolun tertawa terbahak-bahak. Dalam pada itu, singa latah pedang iblis kit huseng yang duduk di sampingnya telah mengangkat cawanya dan berkata kepada oh putui sambil tertawa, Saudara Oh, belakangan ini aku seringkali mendengar nama Long Chuko Ai Hiap disebut orang, hari ini dapat berjumpa muka, hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang mengembirakan, dia mendungakan kepalanya dan mengangguk kering isi cawanya, kemudian ujarnya lebih jauh, aku orang shikit menghormati secawan arak untuk saudara, harap saudara Oh Sudi memberi muka, Oh Putui tertawa hambar dan lalu mengangkat cawanya untuk meneguk sampai habis. Kehebatan saudara kit sudah lama siaol terkagumi katanya cepat. Haah, haah, saudara Oh Putui sangat mengagumkan hati, aku orang shikit bersedia untuk berteman dengan mudia berjulukan singa latah pedang iblis, seperti juga namanya, gerak-gerik orang ini ternyata menjerminkan kehebatan dirinya. Diam-diam Oh Putui tertawa geli, pikirnya, orang ini adalah pemilik muda lembah bin Mokok namun nyatanya tidak terpengaruh sama sekali oleh hawa iblis, kegagahan dan kebesaran jiwa orang ini sungguh mengagumkan, sementara dia masih berpikir, si pedang kilat naga perkasa Nyoban Hu telah mengangkat pula cawan araknya seraya. berkata, saudara Oh, si outepun ingin menghormati kau dengan secawan arak walaupun Oh Putui tidak banyak berkenalan dengan orang tapi dia memiliki suatu firasat tajam yang aneh. Terhadap si pedang kilat naga perkasa yang tampan dan gagah ini, dia justru merasa mempunyai suatu perasaan muak dan tak senang. Jika terhadap Kit Huseng tadi ia meneguk araknya dengan tulus hati diiringi gelap tertawa, maja terhadap Nyoban Hu justru hanya berpura-pura minum dengan wajah senyum tak senyum. Takaran minum si outep kurang baik, biarlah maksud baik saudara Nyobaku terima dalam hati saja, dia segera menempelkan bibirnya pada cawan, kemudian sambil tertawa meletakkannya kembali ke meja. Berkilat sepasang metu si pedang kilat naga perkasa Nyoban Hu setelah menyaksikan kejadian ini, serunya sambil tertawa, Saudara Oh, apakah kau tidak pandang sebelah metu kepada si oute dengan cepatoh Putui menggelengkan kepalanya berulang kali? Ah 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 ah, mengapa saudara Nyob berkata demikian? Apakah hal ini bukan sama artinya dengan memandang asing deriku saudara Nyob merupakan putra kakek suci, siapapun manusia di dunia ini ingin membaiki saudara Nyob, sebaliknya aku tak lebih hanya seorang gelandangan, masa aku berani memandang rendah saudara Nyob, sepintas lalu perkataan tersebut kedengarannya memang sedap didengar, namun bagi pendengaran Nyoban Hu justru membuatnya tak bisa tertawa, tak bisa pula mendongkol, untuk sesaat dia hanya bisa berdiri termangu-mangu sambil melototi wajah pemuda itu. Untung saja Hui Sim Huan Im Kek Chiu It Ching segera mengangkat cawan araknya untuk menghilangkan kejengahan yang meliputi si pedang kilat naga perkasa Nyoban Hu. Saudara Oh, aku orang siu ciu pun ingin menghormatimu dengan secawan arak, terima kasih saudara ciu, sahutoh Putui sambil mengangkat cawannya dan segera meneguk isinya sampai habis. Tampaknya Ciu It Kim adalah seorang yang jujur, melihat itu di alantes berkata sambil tertawa, Saudara Oh, kalau toh takaran arakmu kurang baik, lebih baik kurangi saja arakmu Oh Putui menaruh kesan baik terhadap Ciu It Kim, dia merasa Hui Sim Huan Im Kek yang meneruskan jabatan ketua Pekau itu adalah seorang pemuda sederhana serta jujur. Terima kasih atas perhatian dari saudara ciu buru-buru ia menyahut sambil tertawa. Menyusul kemudian Leng Seng Luan turut menghormati arak kepadanya Oh Putui menyambut sambil tertawa, ia merasa gadis itu cantik sekali, hanya sayang wajahnya kelihatan murung sekalilah paling takut dekat sama perempuan, apalagi gadis yang kelihatan murung dan mempunyai rahasia hati, maka jauh sebelumnya dia sudah berusaha menghindari diri dari tatapan matanya. Leng Seng Luan sendiri sama sekali tidak mempunyai ingatan lain, dia hanya merasa longcukai Hiya Poh Putui seperti memiliki suatu daya tarik yang luar biasa, membuat ia tak terasa teringat akan dirinya. Terima kasih Nona katanya kemudian hambar setelah meletakkan kembali cawan araknya, ia berbisik kepada Siaulun, kakek Siaw, siapa dua orang kakek yang duduk semoja dengan Leng Kiong Cheng itu. Bocah muda, sungguh hebat ketajaman matamu, puji Siaulun sambil tertawa, begitu banyak tamu yang hadir dalam ruangan itu dan begitu banyak ciang bunjin serta jago kenamaan yang hadir, tapi yang kau tanyakan hanya kedua orang iblis tua itu, Aha, Bu Ampuan kan belajar banyak dari kau orang tua betul, Lohu memang pernah mengajari banyak hal kepadamu, jangan perhatikan keningnya, jangan dilihat sorot matanya, tapi perhatikan tarikan napasnya. Bagaimana? Cocok bukan? Lohu kan tidak membohongi dirimu, setelah berhenti sejenak, kakek itu berkata lebih jauh, si kakek berambut putih itu adalah hayah dari pengantin perempuan, Leng Xiaotian sambung Oh Put Kui sambil tertawa. Benar, tidak gampang untuk dihadapi bukan lantas siapa yang satunya lagi mencorong sinar terang dari balik matu kakek itu, mendadak bisiknya lirih, sedangkan si kakek yang berkepala botak itu adalah seorang jago yang mengangkat nama bersama Lohu, Oh Put Kui agak termenung setelah mendengar perkataan itu, kemudian ujarnya tersenyum, kakek siau, aku rasa hal ini tak mungkin terjadi, mengapa tidak kata kakek siau sambil tertawa, kau pernah mendengar seorang jago yang bernama Toan Cheng Si Sim Siu, kakek pemutus-usus pelenyap hati, huilok-huilok orang yang pernah kau katakan itu jari Toh Put Kui kemudian dengan terperanjat. Yee-aa, benar. Memang iya. Kali ini Oh Put Kui benar-benar dibikin tertegun oleh ucapan tersebut, belum pernah dia meras akan terperanjat seperti apa yang dialaminya saat ini. Mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau si kakek pemutus-usus pelenyap hati huilok masih hidup di dunia ini. Bagaimana anak muda? Kau tak pernah menyangka bukan kata siaulun sambil tertawa hamba Roh Put Kui manggut. Ya, mimpi pun aku tak pernah menyangka tiba-tiba siaulun menghela nafas, kemudian berkata, anak muda, terhadap siapapun kau boleh bertindak tekebur atau jumawa, tapi jangan mencoba-coba berbuat demikian terhadap si kakek pemutus-usus pelenyap hati huilok, kalau tidak kau bisa menderita kerugian yang amat besar, terima kasih banyak atas petunjukmu itu seru Oh Put Kui sambil tertawa siaulun tertawa lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Anak muda, tampaknya kau kurang percaya dengan perkataan lohu katanya tiba-tiba. Bo Ampua percaya, cuma Bo Ampua memang ada niat buat bertarung melawan dia, kau sudah gila tidak? Bo Ampua dapat merasakan hal ini, cepat atau lambat suatu pertarungan sudah pasti akan berkobar antara aku dengannya, hei anak muda, mengapa kau bisa mempunyai jalan pikiran seperti ini kata siaulun sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kau tidak memperhatikan paras muka dari huilok? Mendengar perkataan itu, siaulun lantas berpaling ke arah huilok. Begitu melihat apa yang terjadi, kakek itu berseru dengan perasaan terperanjat, hei, sebenarnya apa yang telah terjadi ternyata si kakek pemutus-usus pelenyap hati huilok sedang melotot ke arahnya dengan sinar metu yang mengerikan sambil tertawa Oh Put Kui segera berkata, antara lurus dan susat tak bisa dipersatukan, siaul tua, dia hendak mencari gara-gara dengan muhuuuh, dia mah tidak pantas seru siaulun sambil tertawa geli. Ya benar, dia memang tidak pantas si singa latah pedang iblis Kit Huseng yang berada di sampingnya mendadak menimrung, Jika huilok berani mencari gara-gara dengan siaulun ciam kual, Kit Huseng lah yang pertama-tama tak akan mengampuni dirinya aaaah. Kalian anak-anak muda lebih baik jangan kelewat emosi, kata siaulun sambil tertawa. Sekalipun huilok mempunyai keberanian yang melampaui batas pun, tak nanti ia berani menantang lohu, belum habis dia berkata, mendadak tampak huilok yang berada di meja utama sana telah bangkit berdiri. Bukan cuma bangkit berdiri saja, bahkan berjalan menuju ke arah meja perjamuan mereka Oh Put Kui segera tertawa hambar setelah menyaksikan kejadian itu, katanya kemudian bagaimana, kakek siaul bocah muda, tunggu saja tanggal mainnya, dalam pada itu si kakek pemut usus pelenyap hati telah tiba di depan meja perjamuan, setelah memandang sekejap ke arah enam orang yang berada di meja itu, dia lantas menyapa siaulun. Kehadiran saudara siaul sama sekali tak ku ketahui, bila mana dalam penyambutan kurang memadai, harap saudara siaul sudi memaafkan siaulun memandang sekejap ke arah Oh Put Kui, lalu menjawab, ah ah ah, mana, lohu pun sama sekali tak tahu kalau saudara hui adalah burunya Lem Kiong Lote, kalau tidak begitu, sudah seharusnya lohu siapkan kado yang lebih baik untukmu, ah ah ah, mengapa saudara siaul berkata begitu saudara siaul bersedia menghadiri pesta perkawinan muridku saja sudah merupakan suatu kehormatan bagi kami, masa masih memikirkan soal kado siaulun segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, sanjungan saudara hui sungguh membuat lohu seolah-olah lagi terbang di atas awan sebagai tuan rumah, janganlah gara-gara lohu membuat masalah lain terbengkalai, silahkan saudara hui balik ke tempat dudukmu di atas wajah hui lok yang sinis terlintas sekulung senyuman yang aneh. Kalau begitu, harap saudara siaul suka minum arak lebih banyak, katanya. Selesai berkata dia lantas menjura dan balik kembali ke tempat duduknya sepeninggal gembong iblis itu, oh put kui baru bertanya dengan kening berkerut, kakek siaul, sebenarnya apa yang telah terjadi ah ah ah, bukankah kau telah menyaksikan segala sesuatunya dengan metuk kepalamu sendiri kata siaulun tertawa. Dengan cepatoh put kui menggelengkan kepalanya, sayang aku bodoh sekali sehingga tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, kembali siaulun tertawa. Tak mungkin hui loh akan mencari gara-gara dengan lohu, tapi boampu lihat dia sedang marah, mengapa setelah mengucapkan beberapa patah kata yang penuh rasa sungkan, kemudian membalikan badan dan berlalu dengan begitu saja siaulun tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bocah muda, tahukah kau dia sedang marah kepada siapa? Tentunya bukan lagi marah kepada boampu bukan tepat sekali, justru tua bangka itu sedang marah kepadamu. Haaah, 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 mana mungkin? Boampu toh tidak kenal dengannya, masa dia bisa marah kepadaku? Tampaknya kasih bocah muda ada kalanya pintar, ada kalanya menjadi bodoh sekali mungkin memang begitu, toh sebagai seorang manusia kita tak bisa selalu pintar bukan tepat sekali siaulun tertawa, bocah muda, tahukah kau siapakah yang mempunyai nama yang paling termasuhur dalam dunia persilatan belakang ini? Boampu selamanya tak pernah mempersoalkan nama maupun kedudukan, tukas Oh Put Kui menggeleng. Sekalipun kau tidak mengharapkan, tapi perbuatan yang kau lakukan telah mendatangkan nama serta kedudukan sendiri untuk munah, bocah muda, kau harus tahu, nama julukan Mulong Cukai Hiyap boleh dibilang jauh lebih termasuhur daripada nama lohu, Oh Put Kui segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Loh Ciam Pua, bila kau bermaksud untuk mentertawakan diriku, tidak seharusnya kau ucapkan sindiran tersebut di hadapan teman-teman yang baru saja ku kenal. Si kakek setan berhati cacat siaulun memandang sekeliling tempat itu, lalu katanya sambil tertawa, bocah muda, lohu tidak bermaksud mempermainkan dirimu atau mencemohkan dirimu, bila kau kurang percaya, beberapa orang lote ini akan menjadi saksi bagi perkataanku tadi, si singa latah pedang iblis Khithu seng segera menimbrung sambil tertawa lebar, Saudara Oh, apa yang dikatakan si Allah Ciam Pua memang benar, belakangan ini nama besar saudara Oh boleh dibilang dihormati dan disanjung orang melebih malaikat, Oh ya si Allah benar-benar tidak menduga, seru Oh putui dengan kening berkerut sejak tadi, si pedang kilat naga perkasa Nyoban Hau sudah mendongkolnya setengah mati, begitu melihat ada kesempatan untuk mengutarakan ke mendongkolannya. Dengan cepat dia menimbrung sambil tertawa dingin.